Salah satu tips yang disampaikan oleh Syekhul Islam, Yabit Nemiya adalah memilih buku yang sudah teruji. Betul-betul yang sudah memiliki testimoni banyak kita. Banyak mencetak ke para pembelajar yang sukses. Ya, kita ambil contoh saja. Apa sih kitab Nahu yang bagi orang awam itu tidak asing di telinga? Paling jurumiya. Saya kira itu bilik tifat, sepakat kita semua. Makanya dia disebut dengan kitab bin Mubarak. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah kitab kedua yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin setelah Al-Quran. Jadi Al-Al-Jurumiya itu, dia peringkat kedua setelah Al-Quran yang paling banyak dikaji. Ya, paling banyak dibaca oleh kaum muslimin. Sehingga dia disebut dengan kitab Mubarak yang diberkahi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa Al-Al-Jurumiya ini bisa dijadikan sebagai anak tangga pertama. Karena kitabnya yang ringkas. Dan memang terbukti sudah banyak meneruskan alumni-alumni yang top ya dari kitab Al-Al-Jurumiya. Banyak sekali yang mensyarah. Ya, sudah banyak sekali. Kitab turunan dari Al-Al-Jurumiya mungkin ratusan ya. Bahkan ribuan. Tidak terhingga. Mau yang dalam bentuk buku, mau yang dalam bentuk rekaman, di Youtube, mudah sekali dicari. Terima kasih. Terima kasih.